Beginilah tumpukan rotan-rotan mentah seukuran jari yang memenuhi gudang penyimpanan di Jalan Pramuka, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Kuburaya. Rotan dengan total berat mencapai 207 ton yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri ini berhasil diamankan Dirjen Beah dan Cukai dalam kegiatan operasi laut pada 16 November lalu di Natuna. Sebelumnya pada Maret lalu upaya penyelundupan serupa dengan total rotan mencapai 190 ton juga berhasil digagalkan. Hingga kini dari dua kasus tersebut setidaknya nyaris 400 ton berhasil diamankan dan dilakukan lelang terbuka. Dituga rotan-rotan tersebut akan digunakan dalam industri kerajinan. Beah dan Cukai memastikan demi melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan serta mengamankan hak negara, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Terima kasih telah menonton!